selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali kembali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara di pagi hari ini melalui rehat rendungan harian Toraya edisi hari Jumat 8 September 2023 kita akan melaksanakan semua kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu sudah nantiasa merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami hari ini kami akan mendasarinya dengan membaca mendengarkan dan merenungkan firmanmu berkati kami semua Tuhan yang pelajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas yang akan menyampaikan firmanmu ini ampuni semua selalu tợ kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Serah Sudara Bahan firman Tuhan kita dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Kepatuhan kepada pemerintah Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah Sebab itu barang siapa melawan pemerintah Ia melawan ketetapan Allah Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya Sebab jika seorang berbuat baik Ia tidak usah takut kepada pemerintah Hanya jika ia berbuat jahat Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah Perbuatlah apa yang baik Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikannya Tetapi jika engkau berbuat jahat Takutlah akan dia Karena tidak percuma pemerintah menyendang pedang Pemerintah adalah hamba Allah Untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat Sebab itu perlu kita melakukan diri Bukan saja oleh karena keburukan Allah Tapi juga oleh karena suara hati kita Itulah juga sebabnya Maka kamu membayar pajak Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah Bayarlah kepada semua orang Apa yang harus kamu bayar Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat Mungkin firman Tuhan Amin Tema perlindungan kita hari ini Bukan karena ketakutan Bukan karena ketakutan Motivasi berlaku baik dalam masyarakat Menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang Semakin seseorang berlaku baik Karena dorongan suara hati Semakin dewasa pula orang itu Dika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan Maka itu masih disebut moral konvensional Dengan istilah Lawrence Colbert Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral Sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nuran Suatu masyarakat akan lebih baik Dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik Dan benar karena kesadaran sendiri Orang Kristen di Roma menghadapi kesulitan Karena ternyata Tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik Ada juga yang buruk Bahkan melekan serta menganiaya rakyatnya Meski demikian Paulus menasihati mereka untuk taat kepada pemerintah Karena pada hakikatnya Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat Ia sangat menekankan perbuatan baik Dikatakan Jika si orang berbuat baik Ia tidak usah takut kepemimpinan rinta Hanya jika ia berbuat jahat Dalam pandangan Paulus Orang Kristen dapat tetap hidup Sebagai orang baik dalam masyarakat Yang didalamnya para pemimpin pun Ada yang korup dan jahat Hal itu terjadi karena dalam hati nurani kita Pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat Khususnya yang dilakukan oleh okun pemerintah Tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis Dengan melakukan kewajiban apalagi membangkang Teruslah melakukan yang baik Untuk naikkan tugasan kewajibanmu Bukan karena takut Tapi karena suara hatimu Dituntun oleh Allahnya Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah menciptakan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosakan Terima kasih Allah Kudus Engkau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan mengajarkan Karena kami patuh dan hormat kepada pemerintah kami Karena pemerintah adalah hamba Allah di dunia ini Tolong kami Engkau boleh membuat sesuatu dengan keandang Tuhan Sesuai firmanmu Tuhan Pemerintah kami Engkau pimpin Engkau berikan kebijaksanaan kekuatan Engkau boleh memimpin kami Sesuatu dengan keandang Tuhan Bapak dalam surga Kami membawa pergumulan hidup kami hari ini Kami yang bekerja Tuhan Engkau berkati dan memimpin kami di tempat kami Bekerja masing-masing Anak-anak kami yang bersekolah Yang menempuh pendidikan Tuhan Engkau berkati mereka Jadikan anak-anak kami menjadi terang Di pergaulan teman-teman mereka ya Tuhan Anak-anak muda kami Yang mencari pekerjaan Engkau tunjukkan yang terbaik Yang mencari pasangan hidup Engkau pimpin mereka Mencari pasangan yang securut dengan keandang Tuhan Orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau teguhkan iman percaya mereka Suara-suara kami yang sakit Engkau boleh sembuhkan Yang berduka Engkau boleh hiburkan Kami membawa pelayan-pelayan Tuhan Bapak pendidikan sekeluarga Guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus EJ Kepimpin mereka Dalam pelayan mereka pekerjaan Dan juga keserian mereka masing-masingnya Tuhan Rencana-rencana pelayanan Cuma Tuhan yang kau berkati Agar semua boleh bertelaksana Seturut dengan keandang Tuhan Ampuni semua seluruh kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!